Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riyadzah. Di sini kami sebagai kelompok akan mempresentasikan tentang data forgery dari tugas yang diberikan oleh mata kuliah etik atau etika dalam profesi. Oke, tanpa perlu berlama-lama. Pertama, saya akan mendahului tentang presentasi ini. Pertama adalah teknologi berberapa penting dalam perkembangan informasi sekarang ini yang dapat menghasilkan informasi yang baik ataupun penyalahgunaan informasi tersebut secara diam-diam. Dalam sistem penyimpanan data dalam suatu perusahaan atau instansi sekarang ini telah menggunakan komputer sebagai penyimpanan yang utama. Meskipun sudah terkomputerisasi, penjuran data itu masih bisa dilakukan oleh oknum tertentu agar memperoleh keuntungan pribadi. Apa itu etika profesi? Etika profesi secara harafia dapat dikatakan berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapatan-pendapatan spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena dapat pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika yaitu untuk menceritakan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Lalu pengertian profesi adalah sebagai suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang yang memiliki karakteristik tertentu yakni pengetahuan dan memiliki status dari pekerjaan tersebut. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah bidang hukum, bisa juga ada kesehatan, ada tentang keuangan, ada militer, teknik desainer, dan juga bisa tenaga pendidik. Nah, teknologi informasi itu juga dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membuat manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasi, atau menyebarkan informasi. Nah, sekilas tentang data purgery. Data purgery adalah data pemangsuan dalam dunia cybercrime. Data purgery merupakan kejahatan dengan pemangsuan data, pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Data purgery biasanya diawali dengan pencurian data penting, yaitu baik disadari atau tidak oleh pemilik data tersebut. Menurut pendangan penulis, data purgery bisa digunakan dengan dua cara, yaitu apa saja, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf video ini terpisah dengan video presentasi teman-teman saya, karena ada kendala. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madya Ramadhani, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kami, Muhammad Aryansyah yang sebelumnya. Saya akan melanjutkan di bagian data purgery. Oke, data purgery ini biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak disadari oleh pemilik data tersebut. Menurut pandangan penulis, data purgery itu bisa digunakan dengan dua cara, yaitu apa saja. Oke, yang pertama itu ada server side, yang kedua ada client side. Oke, kita jelaskan dulu yang pertama server side, atau sisi server dari server ini. Yang dimaksud server side itu pemalsuan, yang cara mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku ini membuat track website atau website palsu, yang sama persis dengan yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna, karena salah ketik, salah ketik domainnya, salah ketik alamat websitenya, gitu contohnya. Oke, yang selanjutnya itu dari client side, atau dari sisi pengguna. Kesalahan dari sisi pengguna ini sebenarnya cara yang bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server side tadi. Karena si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fact website atau website palsu itu tadi. Si pelaku hanya menghasilkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal, hanya saja penggunanya yang disalahgunakan. Ternyata data purgery tidak sesulit kedengarannya, dan tentunya hal ini sangat merisaukan para pengguna internet. Karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-datanya di internet. Oke, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya, yaitu yang akan dibahas adalah faktor pendorong pelaku data purgery. Untuk faktor-faktornya itu yang pertama ada di faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Yang selanjutnya itu ada faktor ekonomi. Itu karena latar belakang ekonominya orang bisa melakukan apa saja. Jadi karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan data purgery ini. Apalagi dengan kecanggihan dunia cyber kejahatan, mungkin mudah dilakukan dengan modal yang cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Untuk faktor pendukung pelaku data purgery yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekam-rekamnya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marifa Tulfina Afifah. Saya akan melanjutkan yang sudah dibacakan oleh Mas Rama sebelumnya. Selanjutnya ada faktor pendorong pelaku data purgery, yaitu faktor sosial budaya. Ada pun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya, yaitu kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih, dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi, dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan, sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Selanjutnya ada komunitas, yaitu untuk membuktikan keahlian mereka ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah menganggar peraturan IT, ITE. Selanjutnya adalah contoh kejahatan data forgery, yaitu kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda di Yogyakarta menangkap 5 kader dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta, yang didapat dari mersen luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bui alias Sem, akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM atau sekitar 70 juta rupiah. 70 juta. Selanjutnya ada data forgery pada e-banking BCA. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online, satunet.com, yang bernama Stephen Haryanto. Selanjutnya ada email piecing. Ada beberapa modus kriminalitas dunia maya. Salah satu bentuknya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data akun penting Anda. Pelaku biasanya adalah seorang hacker dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data-data akunnya. Modus yang digunakan adalah mengirimkan sebuah email piecing, yaitu email, yaitu pengiriman email yang bertujuan untuk mencuri data-data rahasia tentang akun kita. Email seperti ini harus kita waspadai. Caranya adalah dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-perintah si hacker tersebut. Selanjutnya, Anda lakukan blokir alamat email dari si pengirim email piecing tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hardy. Silahkan, Mas Hardy. Langsung ya. Selanjutnya, masih contoh kejahatan data porgeri. Di sini ada email piecing. Maaf, Maaf, Di. Bukan ini, bentar-bentar. Nah, ini. Oh, di sini selanjutnya ada cara penanggulangan data porgeri. Yang pertama, verify your account. Jika verify-nya meminta username, password, dan data lainnya, jangan memberikan reaksi balik. Anda harus selalu ingat, password jangan pernah diberikan kepada siapapun. Namun, kalau Anda mendaftarkan account di suatu situs dan harus memperifikasinya, dengan mengklik suatu URL tertentu tanpa minta mengirimkan data macam-macam, lakukan saja, karena ini mekanisme umumnya. Next. Yang kedua, jika Anda tidak merespon dalam waktu 48 jam, maka akun Anda akan ditutup. Harap membaca baik-baik dan tidak terburu-buru. Tulisan di atas wajib Anda waspadai, karena umumnya hanya propaganda agar pembaca semakin panik. Ya, di situ ada bacaannya. Kemudian, yang ketiga ada value customer. Karena email piecing biasanya targetnya menggunakan random, maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini. Tapi, suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung. Jadi, Anda sebaiknya harus waspada. Umumnya, kebocoran nama, karena kita aktif di nilis atau forum komunitas tertentu. Yang keempat ada, di sini ada klik the link below to gain access to your account. Nah, metode ini yang digunakan hacker, yaitu dengan menampilkan URL address atau alamat yang palsu. Walaupun wajah webnya bisa jadi sangat menyerupai atau sama, tapi kalau diminta registrasi ulang atau mengisi informasi sensitif, itu patut diwaspadai. Dan perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Perlunya sosialisasi yang lebih sensitif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembah khusus. Kemudian penyedia web-web yang menyimpan data-data, penting diharapkan menggunakan ekskripsi untuk meningkatkan keamanan bagi para penggunanya. Kemudian para pengguna juga diharapkan untuk lebih mewaspadai dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pekan saya, Rama Anissa. Terima kasih. Selanjutnya ada dasar hukum tentang data forgery. Pasal 30, pasal 35, pasal 46, dan pasal 51. Untuk kesimpulannya, data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Kejahatan data forgery ini lebih ditunjukkan untuk pemaksudan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Untuk sarannya dari hasil pemaparan dari semua babab di atas, kita bisa membuat saran sebagai berikut. Dalam begini memasukkan password. Kita hati-hati. Yang ketiga, update lah username dan password Anda secara berpengaruh terhadap sekian. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Yang pertama sudah dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Riansyah, yang kedua oleh saya sendiri, Madi Ramadhani, lalu oleh Saudari Marifatul Vina Afifah, Saudara Muhammad Riansyah, dan yang terakhir sudah dipresentasikan oleh Saudari Rahma Anissa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kurang lebihnya kami. Mohon maaf. Bismillah, nilai bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.